Intro Salam jumpa lagi teman-teman semua di seluruh Indonesia Bersama saya Yohan dari channel Yohan Zepan Garden Kali ini saya bersama Bunse dari bahan Kaliandra Sebelumnya sudah saya lakukan pengawatan Untuk style Bunse Kebetulan ini gayanya gaya informal Karena bagaimana juga lurus tegak lurus Masih ada tekuannya Di bagian batangnya Masuk dalam kategori informal Untuk ukuran Sebenarnya saya setting ukuran mame teman-teman Tapi apakah ini bisa jadi mame atau tidak Masih menunggu Proses berikutnya Untuk perakaran kebetulan Lumayan Lumayan Masih belum begitu bagus Cuma sudah terbentuk Perakarannya seperti ini Dan medianya Ini Media Agak berat teman-teman Meskipun media agak berat Berupa Tanah merah Tapi ternyata cocok untuk pertumbuhan Kaliandra Ini akan saya rapikan kembali Agar supaya terlihat Bentuknya Agar Terlihat enak Dilihat Seperti biasanya Nanti ada kegiatan pruning Kemudian mungkin Akan dari polybag ini Akan saya pindah ke Pot Hitam biasa Karena masih dalam Proses lebih lanjut Kita langsung saja teman-teman Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Perlepasan kawat sudah selesai Tapi masih ada Beberapa yang perlu Saya bentuk ulang Di antaranya Ada ranting yang muncul Di cabang pertama Juga di cabang kedua Juga muncul Ini perlu pengawatan Untuk diarahkan dengan kawat Kemudian Kemudian Setelah cabang kedua Atau cabang ketiga Ada muncul Ternyata muncul cabang keempat Muncul Sehingga nanti Pembentukannya Untuk cabang berikutnya Mungkin akan mengalami perubahan Kita lihat saja nanti Oke Saya akan lakukan pengawatan Untuk pembentukan ulang Terima kasih telah menonton! 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 untuk mengarahkan cabang ranteng kemudian yang dulunya sini belum terubus untuk cabang keempat ternyata terubuh sehingga tadinya yang ini dulu tertata seperti ini teman-teman tadi saya potong karena settingan saya untuk masalah tingginya saya harapkan ini menjadi bonsai mame artinya bonsai yang tingginya maksimal 15 cm untuk tahap berikutnya teman-teman media ini akan saya bongkar saya mau lihat seputar akarnya kemudian jadinya seperti ini nanti kita pot ulang dengan media sedikit tanah merah yang nantinya tanah merah yang ini saya kurangi banyak kita gunakan media sekam bakar sekam biasa pupuk kandang campur sedikit tanah merah untuk menambah nutrisi kita pakai LB10 untuk kita semprotkan di media ya cukup kita urap sekedian rupa selamat menikmati oke teman-teman kegiatan hari ini selesai dengan repotting ke pot plastik seperti ini topnya masih menunggu pertumbuhan baru untuk selanjutnya mengenai bonsai karyandra ini reviewnya akan saya tampilkan di konten berikutnya saya kira seperti itu teman-teman terima kasih atas perhatiannya semoga konten ini bermanfaat salam sehat salam sejahtera jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih 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 terima kasih